Hai halo guys, balik lagi bersama Minis Rasmita dan kali ini gue reportasi dari pasangan manis Ciamis Kenapa disini? Karena kemarin, per tanggal 23 Februari, Kemen Perindag sudah memberikan distribusi minyak untuk pedagang-pedagangan di Ciamis Kayak gitu, untuk pedagang minyak ya, bukan pedagang lain-lain, oke? Buat yang mau jualan minyak gitu Nah tujuannya agar warga Ciamis itu dapat harga minyak itu lebih murah kayak gitu guys Itu program dari Kemen Perindag ya Oke guys, kalian harus lihat ini karena ada beberapa kejadian lucu sih sama ibu-ibu yang nggak tahu Kalau ini tuh buat pedagang gitu loh, bukan buat diecerin gitu loh Harga Rp10.500 untuk dijual ke pedagang Yang kemudian akan dijual kembali dengan harga Rp11.500 untuk ke konsumen Gue harap dengan berita ini, kalian yang di sekitaran Ciamis udah tahu Jadi ada minyak murah gitu lah di Ciamis sekarang tersedia di pasangan Kalian boleh ke sana, coba cari Tadi bisa nunggu saya ngomong juga tahu kayak pejabat, saya yang di angin-angin Tadi saya apa, ada pejabat yang menatikan anaknya Tidak, itu lah Tidak, itu lah 14.47 Turang 1.16 Lalu aku aman Masih ada naf Udah gimana buat tiga malah Udah ini yang jalan sini kan Ini udah oke pak Gak apa-apa Aku mau bergitok aja nih Gak apa-apa Kemang aja 13 ini kekurangan Gak apa-apa Ada juga 15.000 15.000 ya Wah Disini dapet berapa bu Belum nih Belum Tunggu aja sabar aja Ada sesak Ya Harusnya disini untuk pedagang dulu ya bu Iya Sama pedagang Gorengan Dari sini tuh Dekat Di stadion Dekat 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 Makanya kita habisin ini Dekat 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 Ini mau dinaikin Troknya Biar Tenginya ini Minyaknya bisa Sisanya masih Bisa keluar Dekat 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 Good Pendekat Dekat Jangan Jangan Keren Keren Padahal Sudah Sudah Menjual Di Pasar 13 Ini kan buat Pendagang Ini untuk pedagang, bukan untuk ini, buat pedagang, ada tadi bapak-bapak juga pejabat, pengen buat nyunatin anaknya, saya gak bisa, saya gak kasih. Buat nyunatin anaknya, buat hajatnya, murni ini buat pedagang, dan harus menjual, ibu mau gak sekarang saya kasih, tapi ibu saya beli, tapi ibu wajib menjual 11.500 ke saya. Makanya itu kan, itu aturannya begitu, ibu harus isi surat taksa di teguritas, 10.500, ibu pengen mendagakan lagi, menjualnya 11.500, aturannya begitu. Kalau ini ya teman-teman dari ini, dievaluasi, untuk masyarakat bisa beli di toko-toko yang mana. Ibu banyak MMS Facebook, jadi pada pagi sore, udah mandiin anaknya, udah masak, baru ibu menjualnya. Facebook, liatlah itu dia, berita liatnya. Bapak ini mengkilat malah, udah mandi minyak ya pak. Mandi minyak. Kita dari sumber kita, bu, dari sini, bu. Ada lagi pak? Ada lagi tempat? Ada pun, itu kita punya 27 kecamatan, sejamis, nanti akan diatur oleh pusat dan provinsi. Nah, untuk titik-titik itu bagaimana? Jawa Barat, bu. Kita punya 27 kecamatan. Jadi alhamdulillah kan kecamatan kawali, sejamis, manduan. Itulah, sementara. Iya, bu. Ini kan sebenernya ibu wajib beli gitu, 20 minimal, 20 kilo. Ibu bawa matrai, Rp10.000. Ibu harus menjual, kalau ibu ingin ngedagakan Rp11.500. Nah, bu, aturannya ibu harus isi surat perjanjian bermatrai. Nah, ini bukan dikecerkan, bu. Itu masalah dikecerkan. Bu, buat tindakan. Nah, ini kini. Apa? Rangat tangkap. Apa? Tapi ibu udah masalah dari tangkap-tangkapnya. Bukan dikecerkan. Bukan dikecerkan. Hah? Gak kebagian, ibu. Gak kebagian, ibu. Gak. Harus dagang, bu. Gak. Harus dagang, dagang besar. Dagang minyak, harusnya. Gak. Bukan dagang itu. Gak. Gak. Harusnya dagang minyak. Gak. Harusnya dagang minyak. Gak. 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 Kayak ini tuh, bu tuh. Pasokannya besar-besar. Ada? Eh, mana nih? Ada, nih. Mana? Gak. Ada. Hahaha. Oke deh, guys. Ini gue udah sampai sore ini. Ehh. Gue pamit dulu ya. Sekian dulu dari gue. Ciao. омood for 3. Schnall. Ungerikn parking. Boltsang motor, Bullui ement限 dewi. Cek Yesam. 성üssel keempat. Okay. Wang. Terima kasih telah menonton